Halo sahabat kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room Jadi Otaku Room kali ini kaze bakal membahas lagi tentang Danmachi atau Danjeni Apa ya, aku kaze lupa panjangannya ya nanti kaze tulisnya Padahal udah sering bahas Danmachi, ini Danmachi episode ke 6 Dan disini kaze bakal melanjutkan lagi Untuk bahasan per episode dari episode 1 Sampai dengan yang akan dibahas berikutnya Alias episode-episode selanjutnya Yaudah, kita akan langsung mulai di episode 6 ini Kita sudah mengetahui ya sobat kaze sekalian bahwa Pada episode 5 itu si Winnie Atau seorang anggota dari Xenos ini diculik oleh anggota dari Familia Ikelos Dimana anggota Familia ini mempunyai tujuan untuk menjual monster yang bisa bicara tersebut Atau bisa menggunakan monster ini untuk memporak-porandakan kota berarti ya Dan di episode 6 ini kita bisa menyaksikan Belcranel ini ditujukan langsung oleh Dewa Uranus Untuk turun bersama tim dari Familia Ganesha untuk masuk ke dalam dungeonnya Di sini, di dalam dungeon ini Belcranel itu bareng sama si Petapa yang bareng sama Uranus Untuk masuk ke dalam dungeon ini Dimana di sini kita bisa melihat ternyata ada jalan tersembunyi yang bisa ditempuh oleh para petualang Dan pada episode 6 ini kita bisa mengetahui ternyata Dix adalah seorang keturunan Daedalus Dan ini kita diberitahukan ternyata Dix ini bukan orang sembarangan Melainkan dia bisa merusak komponen-komponen yang ada di dungeon Kemudian dia bisa membuat jalan pintas di dungeon Dan selain itu mereka juga ternyata Dix ini dan teman-temannya ini adalah pengendali monster Jadi di episode 6 ini monster-monster yang bisa bicara dan memiliki kemampuan kecerdasan itu Justru akan melawan Belcranel Karena dikendalikan oleh Dix Kita langsung saja di sini kita melihat sesuatu Bahwa Belcranel ini dipertemukan dengan lead atau pemimpin dari para Xenos Saat menuju ke dalam dungeon untuk menyelamatkan si Wine Tapi sayangnya lead ini mulai bimbang nih Apakah Belcranel ini akan berpihak kepada Xenos atau justru berpihak kepada manusia Dan Belcranel ini berusaha untuk bernegosiasi dengan lead Namun lead ini mulai menolak Kalau dia membatasi jarak antara Bel dengan lead itu sendiri Ketika sedang berpendapat Adu pendapat antara Bel dengan lead Di sini Ryu datang Sayangnya Untungnya si Ryu belum mengetahui ya Kalau si lead ini bisa berbicara Dan dari sini Bel bersama dengan Vels Atau petapa yang bareng sama orang-orang ini Masuk ke dalam dungeon dan menemukan kunci Yang dibuat oleh orang-orang dari Daedalus Yang bisa dibilang yang dibikin sama si Dix ini Dan di sini kebenaran bahwa dungeon itu bisa diakalin itu terbuka Dimana Belcranel sendiri beserta dengan Vels Itu bisa tahu kalau dungeon ini ada jalan pintasnya Dan ada orang yang bisa keluar masuk ke lantai tertentu Hanya dengan menggunakan kunci dan mempermainkan labirin di dalam dungeon tersebut Jadi bisa dibilang episode 6 ini adalah awal mula perseteruan Antara manusia dengan Senos Nah seperti yang kalian lihat ya Untuk sobat kasih yang ngikutin dan maci kali ini itu Kalian bakal mengetahui Sebenarnya si Belcranel ini itu Memiliki kecenderungan yang aneh ya Kenapa? Karena dia bisa berpihak kepada manusia Kalau kajak pribadi ya Kajak pribadi ketika diberikan pilihan seperti itu Kajak memending milih sama orang lagi Nggak mau gitu loh mikirin dengan monster Apalagi monster ini kan kapan-kapan bisa langsung berubah pikiran Kemudian ya kalian bisa langsung dimatiin disitu Dan nggak tahu kapan langsung ketatau mati gitu Nah Belcranel ini beranggapan bahwa monster itu punya kelayakan sendiri Dimana nanti monster-monster ini bisa berhidup berdampingan dengan manusia Aduh sayangnya disini mulai ada perseteruan Seperti yang kajak bilang waktu membahas episode 5 kemarin Saat Belcranel bertemu dengan Dix yang sudah ada di dalam dungeon Dix ini mengeluarkan kemampuannya untuk bisa mengendalikan monster-monster tersebut Dan monster-monster Xenos ini mulai bersih tegang dengan Belcranel Lalu di lain sisi ternyata Hermes atau Dewa Hermes dengan Dewa Ikelos ini saling berbicara Ya disini Hermes ini mengetahui kenyataan bahwa ternyata Ikelos ini sudah tahu di dalam dungeon ini ada monster-monster yang bisa bicara Dan juga dia sudah mengerti Dix ini adalah keturunan Daedalus Yang artinya Ikelos ini senang dengan si Dix ini dan memanfaatkannya untuk merubah dungeon menjadi sesuatu yang lebih menarik Intinya sih seperti itu Oleh karena itu episode 6 ini adalah titik awal mulanya perseteruan antara Xenos dan manusia Yang pasti nanti di episode 7-nya ini yang berperan penting pastinya si tokoh utama yaitu si Belcranel Belcranel ini pasti akan memberikan solusi-solusi yang ajaib Karena menurut saya solusinya Belcranel itu kadang-kadang aneh juga ya Anehnya juga itu adalah orang bilang itu pasti nggak akan bisa atau di luar nalar Tapi Belcranel bisa membuat kalau monster ini bisa dibilang adalah manusia yang berwujud monster Kan gila gitu menurut saya itu aneh lah ya Baik jadi buat sobat kajian yang ikutin Dalmaci Harapannya adalah semoga kalian bisa berpikir dengan sehat tentang anime ini Jadi tungguin aja episode 7 nanti bakal seperti apa Kalau dari kajian sih segini dulu tentang Danmaci episode 6 Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai Danmaci lebih lanjut silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar Dan di next episode mungkin kasih bakal bacain komentar-komentar kalian Oke? Oke jadi otak kurung kali ini memang nggak terlalu panjang lebar Karena Danmaci episode 6 ini ternyata alurnya cuma ngebuka konflik Konflik dari Xenos ini ketemu dengan manusia ya Terus mereka mulai ada pencapaian solusi Alah bahasanya pencapaian solusi dong Intinya apa ya? Mencari jalan supaya manusia bisa berdampingan dengan monster Dan itu peluangnya kalau lihat si Belcranel itu pasti jadi 50 banding 50 Hanya saja ini disini kita baru mengetahui banyak macam halnya Dimana ternyata Ikelos ini adalah tipikal dewa yang cukup aneh ya Dia melihara monster berwujud manusia Terus kenapa kan saya bilangnya kayak gitu? Karena si Dix ini punya kecenderungan yang cukup tidak wajar Jadi dia memanfaatkan monster-monster ini untuk kepentingan pribadi Ya saya juga belum tahu sih motifnya seperti apa Dan kita tungguin aja di episode 7 nanti Dix ini bakal ngapain? Oke? Tungguin aja bahasan Gaze di Silver Gaze Otakurum Untuk Danmaci episode 7 ini Jadi seperti yang tadi Gaze bilang Kalau kalian Sobat Gaze punya pertanyaan seputar Danmaci Silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar Terus kalau misalnya ada pertanyaan tentang anime-anime lain Sama tinggal ketik di kolom komentar Nanti Gaze bakal bacain Terus kalau misalnya waktunya masih cukup Katakanlah Gaze mau nih bikin untuk video 15 menitan Jadi Gaze bakal bacain komentar kalian Dan sharing tentang anime tersebut Kayaknya kalau yang sekarang ini Gaze gak bakalan bikin baca komentar dulu Untuk kali ini Mungkin di nextnya Gaze bakal bikin baca komentar Dan kita akan bertukar pendapat di sana Jadi kita akan sudahi dulu aja Untuk segmen Silver Gaze Otakurum kali ini Akhir kata Gaze mengucapkan Sampur Rasul Minasan Dan kita akan bertemu lagi di Silver Gaze Otakurum berikutnya Terima kasih sudah mampir Dadah Sub indo by broth3rmax